Di awal film, seorang pria yang merupakan bandar judi bernama Faisal hendak dibunuh. Namun di saat itu muncul asisten komisaris polisi yang bernama Finayak Mahadev. Di sana Finayak muncul dengan mobilnya dan menyelamatkan Faisal dari upaya pembunuhan tersebut dan membuatnya melarikan diri. Kemudian diberitakan kalau seorang polisi bernama Kamal Ekambaran bunuh diri karena kerjasamanya dengan perjudian IPL-nya telah bocor. Sin lalu berpindah memperlihatkan kalau saat ini Finayak sedang berada di sebuah klub malam. Dan keesokan harinya Finayak mendapatkan telpon dari kekasihnya Sanjana. Sanjana mengatakan kepada Finayak kalau dia akan datang ke tempatnya pagi ini karena Sanjana tahu kalau Finayak telah diskors dari pekerjaannya. Kemudian dia pun menutup telponnya. Di saat itu juga Finayak terkejut dan mendapati bahwa gadis lain berada di dalam kamarnya. Sontak Finayak pun membangunkan gadis tersebut dan kemungkinan dia dibawa tadi malam saat berada di klub tersebut. Di waktu yang sama Sanjana tiba di sana dan di depan apartemen kekasihnya dia melihat gadis tersebut. Di situ Finayak ini berakting seolah-olah gadis itu menanyakan alamat apartemen temannya. Kemudian dia pun membawa Sanjana masuk ke dalam. Tapi gadis di luar tadi mengatakan kalau tasnya tertinggal di dalam. Sesegera mungkin Finayak pun berusaha mencari tas gadis itu dan melihatnya di dekat Sanjana yang sedang membuatkan kopi untuknya. Finayak lalu mencoba mencari perhatian Sanjana dengan menciumnya. Dan dia pun berhasil mengembalikan tas gadis tersebut. Sin kemudian berpindah dan memperlihatkan kalau saat ini Faizal sedang bertemu dengan seorang Don. Lalu di saat mereka sedang melakukan transaksi bisnis, tiba-tiba saja polisi yang dipimpin langsung oleh Prithvi menggerebek tempat tersebut. Dan di saat itu juga para polisi membunuh para anggota si Don itu. Di sisi lain Faizal berhasil selamat dan kabur dengan uang yang dia bawa. Namun Prithvi berhasil mengejarnya dan membuat Faizal terpojokan. Kemudian Faizal dan rekannya memilih untuk kabur meninggalkan uang tersebut bersama Prithvi. Lalu pada saat diwawancarai, Prithvi mengatakan kalau dirinya akan menumpas kejahatan lagi mulai dari daerah Mumbai. Sin kemudian berpindah ke sebuah tempat judi. Di sana seorang SI bernama Ganesh meminta uang kepada pemilik tempat itu, Mr. Reddy alias Arumuga Cetyar. Di dalam tempat itu pula terlihat ada Vinayak dan Sunjana. Rupanya Sunjana ini adalah anak dari Mr. Reddy. Sunjana datang ke sana ternyata ingin mengenalkan Vinayak ke ayahnya. Selang beberapa waktu datanglah Faizal, pria yang saat itu pernah ditolong oleh Vinayak. Dan akibat dirinya dia pun diskors dari kepolisian. Mendengar hal itu, Reddy pun mempercayai Vinayak dan memulai kesepakatan dengannya. Di waktu yang sama, para polisi yang dipimpin Prithvi mulai melakukan aksinya. Mereka pun tidak segan-segan memberantas siapa saja yang terlibat dalam kasus perjudian. Sementara itu, sambat anak buah Reddy sekaligus teman Faizal melamar seorang gadis yang akhirnya mereka berdua pun menikah. Di pernikahan itu, Vinayak diam-diam menelpon Mr. Reddy dengan nomor lain. Dia mengatakan kalau tempat perjudiannya akan segera digerebek oleh para polisi. Mendengar itu, Mr. Reddy dan Faizal pun memutuskan pergi mengamankan barang-barang di sana. Namun, mobil mereka mati yang sebenarnya hal itu merupakan ulah Vinayak. Di sana, Mr. Reddy yang melihat Vinayak pun meminta bantuannya untuk mengantarnya ke tempat bisnisnya segera. Vinayak pun mau membantu dan sesampainya di sana, Vinayak diam-diam merekam semua yang terjadi dan setelah itu tak ada laporan razia yang akan dilakukan oleh polisi. Vinayak juga meyakinkan pernyataan itu dengan beralibi kalau dia bertanya dengan kenalannya di departemen. Mr. Reddy pun menjadi tenang mendengar hal itu karena dia mulai saat ini harus lebih berhati-hati dan berniat untuk tidak membuka tempat perjudiannya selama beberapa hari. Di lain sisi, para polisi juga sudah mengendus kalau ada judi kriket yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Dan mereka semua, termasuk Prithvi, berniat melancarkan razia besar-besaran untuk menangkap siapapun yang terjaring dalam rencananya. Di malam itu, Vinayak baru saja selesai makan malam dengan Sunjana. Dan di saat Sunjana telah pulang, dia bertemu dengan temannya bernama Prem. Saat itu juga, mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Akibat mabuk berat, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Di dalam mobil, Prem mengungkapkan kalau dia akan melakukan perampokan bersama. Mahat, Sumat, dan juga Ganesh. Kesokan paginya, Vinayak terbangun di bathtub dan menemukan kalau ada Prem di kasurnya. Di saat itu, Vinayak berusaha mengingatkan semua kejadian yang dia lalui bersama Prem tadi malam. Vinayak pun bertanya juga kepada Prem. Tapi Prem sama sekali tidak mengingat apapun. Lalu, Prem meminta izin untuk segera pulang karena dia memiliki sebuah pekerjaan penting hari ini. Di saat itu, Vinayak pun teringat kalau Prem dan timnya akan melakukan sebuah perampokan. Vinayak juga ingat kalau malam itu Prem menunjukkan bakatnya dalam meretas kamera pengawas. Di saat itu juga, Vinayak pun diam-diam mengikuti mereka dan memasang sebuah alat penyadap suara di tempat mereka melancarkan aksinya. Siang harinya, Prem datang ke kantor polisi dan dengan bantuan dari Ganesh, Prem pun meminta izin untuk menggunakan kamera pengawas lalu lintas. Dengan alasan untuk mencari istrinya yang hilang. Namun, ketika sudah tidak ada orang, Prem diam-diam memasang sebuah alat penyadap yang sudah tersambung dengan laptop miliknya. Sehingga dirinya bisa melihat seluruh sudut jalan melalui laptopnya. Diam-diam, dari kejauhan Vinayak mendengar dan mengetahui semua tahapan rencana mereka untuk merampok Mr. Eddie. Suatu malam, Vinayak dikagetkan dengan kedatangan Sanjana yang baru saja pulang dari pesta ulang tahun temannya. Vinayak yang tak enak dengan Sanjana pun mengantarkannya untuk kembali ke rumah. Rupanya di sana Mr. Eddie sedang membahas sesuatu dengan teman-teman dan Vinayak yang penasaran pun mencoba menguping percakapan mereka. Dan di saat itu, Vinayak mengetahui kalau Mr. Eddie telah menyadari bahwa para polisi saat ini sedang mengintai tempat perjudiannya. Sin kemudian berpindah. Sekarang, Prem, Mahat, Sumat, dan Ganesh pun berniat melakukan aksinya. Namun ketika ingin segera pergi ke tempat judi itu, mereka dihentikan oleh Vinayak yang mengungkapkan kalau dirinya mengetahui rencana mereka. Di sana Vinayak mengungkapkan kalau dirinya tidak akan membocorkan rencana perampokan itu. Sebab dirinya juga mendekati Sunjana dan Mr. Eddie hanya untuk uang. Lantas mereka pun bertanya mengapa dia menghentikan rencananya. Vinayak pun langsung membawa mereka ke tempat judi tersebut. Di sana dia menjelaskan kalau saat ini para polisi sedang menyamar dan mengamati kondisi di sekitar tempat tersebut. Mulai saat itu mereka pun percaya dengan Vinayak dan bersedia bekerjasama dengannya. Pagi harinya Vinayak menjelaskan rencananya. Di sana Vinayak menyuruh Prem untuk memisahkan mobil penjaga dan truk pengangkut uang terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan komputer lalu lintas yang sudah dia pasangi alat penyadap dan akhirnya Prem pun berhasil memisahkan truk tersebut dengan mobil penjaga. Di lain sisi Mahat memiliki tugas untuk menghambat mobil si penjaga. Dan ketika mobil itu lewat di depannya, Mahat pun langsung menabrakkan mobilnya ke sisi mobil penjaga itu. Yang membuatnya menjadi terguling. Sementara itu Vinayak dan Sumat berusaha mengejar truk pembawa uang tersebut ketika sudah dekat. Vinayak pun kemudian melompat dari motornya dan bergelantungan di truk itu untuk membuka semua mur yang terdapat di mobil tersebut. Truk itu pun berhenti karena saat itu Ganesh dan para polisi sedang melakukan razia. Di saat yang sama Sumat datang membawa kontainer yang sangat mirip dengan yang ada di truk. Lalu Mahat pun menukar kontainer tersebut dan setelah itu Ganesh pun membiarkan mereka lewat. Tanpa mereka sadari, rupanya kontainer tersebut berhasil ditukar. Dan mereka pun segera membawa kontainer yang berisikan uang ke dalam sebuah gudang. Perampokan itu pun berhasil. Namun Vinayak curiga kalau bisa saja salah satu dari mereka atau dirinya sendiri mencuri semua uang tersebut. Prem kemudian terpikirkan sebuah ide. Saat itu juga Prem membuat sebuah teknologi keamanan. Di mana jika ada orang yang mencoba untuk membuka pintu publik itu, maka alarm yang tersambung ke handphone masing-masing dari mereka akan berbunyi. Lega dengan ide Prem akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Di lain sisi Mr. Eddie menjadi kesal karena uang miliknya berhasil dirampok oleh seseorang. Sin kemudian berpindah memperlihatkan kalau mereka berlima akan mengadakan sebuah pesta untuk mengalihkan perhatian serta menghilangkan rasa sedih saat mereka sudah berpisah nantinya. Keesokan harinya Vinayak mendapatkan kabar dari Ganes bahwa Sumat ditangkap oleh Mr. Eddie. Rupanya saat pesta itu berlangsung, Faizal kebetulan melihat ada Sumat dan Ganes di sana. Kemudian Sumat mengaku kalau pesta itu adalah pesta ulang tahun mahat. Tapi anak buah Mr. Eddie tidak percaya karena saat ingin dibawa ke tempat ini, Sumat membuat mobil mereka hilang kendali dan berusaha untuk kabur darinya. Namun ia pun malah tertangkap yang mengakibatkan mereka pun semakin curiga kepadanya. Di saat Sumat dipukuli, Ganes tiba-tiba datang dan berusaha menyelamatkan Sumat. Di sana Faizal pun berusaha mengejar keduanya. Mereka berhasil mengalahkannya dan kabur. Namun sayangnya keduanya dipojokkan oleh anak buah Mr. Eddie dan di saat itu muncul Vinayak yang menyandera Mr. Eddie bersamanya. Tak hanya itu, dia juga kabur bersama teman-temannya dan juga Mr. Eddie. Kemudian saat di jalan, Vinayak melihat kalau ada Sunjana di tempat itu. Tiba-tiba saja Vinayak mendorong Mr. Eddie keluar dari mobilnya yang sedang berjalan. Hal itu pun dilihat oleh Sunjana. Sunjana tak percaya, lelaki yang dicintainya selama ini rela berbuat setegak itu terhadap ayahnya sendiri dan dia pun hanya bisa menangis mengetahui kenyataan tersebut. Singkatnya ketiganya pun pergi ke tempat penyimpanan uang itu. Di sana mereka mencoba menghubungi Prem dan juga Mahat. Namun tak ada jawaban dari keduanya. Vinayak pun menjadi curiga dan membuka gerbang tersebut. Anehnya alarm sama sekali tidak berbunyi dan kecurigaan mereka pun benar. Rupanya uang tersebut telah habis dicuri oleh Prem dan juga Mahat. Vinayak menjadi putus asa. Mereka pun berkelahi dan saling menyalahkan satu sama lain. Di saat itu, Vinayak tertawa dan dia pun memaksa Sumat untuk memberitahukan di mana uang tersebut berada. Sumat mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu dan Ganes pun ikut membela Sumat karena dari tadi dia bersamanya. Di waktu yang sama, Sumat pun mendapatkan telpon dari temannya dan Vinayak menyuruhnya untuk mengangkatnya. Namun di saat itu, anak buah dari Mr. Eddie menyerbu tempat tersebut. Dan saat itu juga Vinayak melampiaskan kekesalannya kepada semua orang di sana. Dan dirinya juga menembak sebuah tong minyak. Yang akhirnya meledak lalu membakar orang-orang tersebut. Singkatnya, mereka pun berhasil kabur dan bersembunyi di dekat kereta tua yang sudah tak berfungsi lagi. Di saat itu, Mr. Eddie menghubungi Sumat dan mengancamnya akan membunuh istrinya. Vinayak kemudian menanyakan lagi tentang uang itu kepada Sumat. Tapi Sumat mengaku dirinya tak mengetahuinya sama sekali. Lalu ketika Vinayak bertanya lagi, dia pun menjawab jujur kalau dia ingin hidup bahagia bersama istrinya. Secara tidak langsung, Sumat pun membocorkannya dan di sana Vinayak berniat membunuh Sumat. Tapi hal tersebut dihentikan oleh Ganes. Sebab mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Prem dan juga Mahat. Diam-diam Sumat memanfaatkan hal itu untuk kabur. Vinayak dan Ganes pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha menangkap Sumat kembali. Ganes selalu meminta bantuan rekan polisinya untuk menangkap Sumat. Tapi ternyata yang datang malah Pritvi dan dia berhasil memasukkan Sumat ke dalam mobilnya. Di dalam mobil Sumat meminta tolong kepada Pritvi kalau seorang bandar judi bernama Mr. Eddie saat ini sedang menyandra istrinya. Di lain sisi terungkap kalau sebenarnya Mahat dan Prem sama sekali tidak berniat menghienatirakannya. Tapi dengan hasutan dari seorang wanita bernama Sona mereka pun terpaksa melakukan hal tersebut. Sementara itu Pritvi mau membantu menyelamatkan istrinya Sumat dan di sana terlihat kalau Pritvi sedang menghajar para anak buah Mr. Eddie seorang diri. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan istrinya Sumat. Sumat pun dibawa ke kantor polisi dan diintrogasi. Di sana dia menceritakan semuanya tentang perampokan tersebut dan di saat itu Finayak menelpon Sumat. Di sana dia mengetahui kalau saat ini Sumat sedang diintrogasi oleh Pritvi karena dulu dia adalah seorang polisi. Di saat itu Finayak meminta agar mereka membunuh Sumat. Tapi Pritvi tidak ingin melakukannya. Kemudian dia pun memberitahu kalau saat ini istrinya sedang bersama dengannya dan dia akan membunuh istrinya dalam hitungan 10 detik. Jika dia tidak membunuh Sumat, di saat itu Sumat pun ikut panik. Tapi Pritvi menegaskan kalau dia tidak akan membunuh Sumat. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya Pritvi terpaksa menembak ke arah atas untuk mengelabui Finayak. Di saat itu juga Finayak melakukan hal yang sama karena dia yakin kalau Sumat belum dibunuh. Waktu semakin mepet. Ketika detik terakhir anak buah Pritvi langsung mengeksekusi Sumat dan hal itu pun membuat Finayak senang. Lalu membiarkan Sarita untuk hidup. Setelah itu polisi pun berhasil menemukan lokasi Finayak. Dan di waktu yang sama Finayak dan Ganes pun berhasil mengetahui kalau Prem dan Mahat ingin menukarkan uangnya di suatu tempat. Percakapan mereka rupanya didengar oleh Faizal yang langsung mengikuti Finayak dan juga Ganes. Di saat itu Mahat memberitahu Sona kalau dia akan membunuh Prem dan akan membagi dua uangnya dengan Sona. Kesokan harinya mereka bertiga pun berkumpul dan di saat itu Sona mengacungkan pistolnya ke arah Prem. Prem mulai ketakutan setelah mengetahui kalau Mahat berniat untuk membunuhnya. Lalu Mahat pun menyuruh Sona untuk menembak Prem saat itu juga. Tapi pistol itu malah berbelok ke arah Mahat dan Sona pun langsung menghabisi Mahat saat itu juga. Kemudian Sona memilih untuk pergi dengan Prem karena dia tidak ingin suatu saat dibuang oleh Mahat sama seperti yang dia lakukan terhadap Prem. Sehingga dirinya pun memilih untuk menembak Mahat. Singkatnya Sona dan Prem pun pergi meninggalkan Mahat. Lalu di jalan Finayak berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Sona dan juga Prem. Saat itu pun dia langsung mengejar mobil tersebut namun di jalan mereka dihalangi oleh Faizal. Finayak pun terpaksa memacu mundur mobilnya sambil menghindari setiap tembakan yang diarahkan kepadanya. Dan di saat itu Finayak membuat mobil mereka menabrak mobil di belakangnya dan Finayak pun mengejar mobil Prem kembali. Singkatnya dia pun berhasil mendahuli mobil Prem dan hal itu membuat Sona banting setir lalu menabrak sebuah rumah. Di sana Prem berusaha kabur tapi Finayak digoda oleh Sona yang mengatakan kalau dia sengaja melakukan hal itu demi Finayak. Finayak pun tergoda dan mereka berdua pun berpelukan. Tapi Sona rupanya berencana menembak Finayak. Namun sebelum hal itu terjadi Finayak terlebih dahulu menghabisi Sona dan di lain sisi geng Faizal mulai berdatangan. Bersama dengan itu Pritvi pun datang kesana dan bertemu dengan Prem. Prem kemudian berusaha menyuap Pritvi dengan uang disakunya. Tapi di saat itu Pritvi malah membunuh Prem karena mengira Prem akan mengeluarkan senjata. Baku tembak antara polisi dan geng itu pun tak terhelakkan lagi. Sementara itu Ganes saat ini sedang dikejar-kejar oleh Faizal dan di sana Pritvi berhasil bertemu dengan Finayak. Keduanya pun saling menudangkan pistol dan di sana Finayak membunuh anak buah Pritvi. Lalu Pritvi pun membuat pistol milik Finayak terlepas dari tangannya. Finayak pun langsung memukul Pritvi dengan piring dan keduanya pun terlibat pertarungan yang sengit. Pritvi lalu melempar Finayak dan di lain sisi Ganes berhasil menghabisi Faizal dengan pistolnya. Sementara itu polisi yang berada di luar pun kini dihabisi oleh Ganes. Kembali ke pertolongan Finayak dan Pritvi. Di sana Finayak membuat Pritvi tak berdaya dan menghajarnya habis-habisan. Namun pistol Pritvi terjatuh dan Finayak pun langsung mengambilnya. Di saat itu juga anak buah Pritvi memberikan pistolnya kepada Pritvi dan langsung menembak ke perut Finayak. Finayak pun terjatuh dan dia pun tertawa lalu menembak ke sebuah arah. Di saat itu Pritvi pun langsung menembak Finayak. Dan di saat yang bersamaan, tembakan Finayak membuat sebuah tabung gas meledak. Tapi Pritvi berhasil melompat sebelum dirinya ikut terbakar seperti rekannya. Lalu diberitakan kalau Mr. Eddy berhasil tertangkap dan Finayak dibunuh oleh Pritvi. Sementara itu Ganes berhasil kabur ke Bangkok. Lalu seorang polisi dikirim ke Bangkok untuk mencari Ganes. Namun dia malah menemukan Finayak yang masih hidup. Polisi itu pun lalu mendatangi Finayak dan mengabatkannya ke Pritvi. Di saat itu Finayak dan Pritvi malah tertawa. Rupanya Finayak dan Pritvi merupakan sahabat dari dulu dan mereka juga sudah merencanakan perampokan tersebut sedari dulu. Lalu ketika ledakan terjadi, Finayak rupanya memakai sebuah baju pelindung dan dia pun membunuh Ganes di saat itu juga. Finayak mengambil pistol si polisi dan membunuhnya. Lalu film pun selesai.